Hai guys, baru pecinta drama Korea, kali ini aku mau bahas untuk preview episode 5 dari Alchemy of Sol 2 Di akhir episode 4, kita melihat Jang-ho mencium naksu atau Jin Bu-yeon Karena dia mengira bahwa Bu-yeon adalah mudok Nah, di preview episode 5, Jang-ho akan lebih memperhatikan Jin Bu-yeon karena dia memperhatikannya dari kejauhan Nampaknya dia pun lebih memperhatikan kesehatan dari Jin Bu-yeon karena terlihat Jang-ho memegang kepala Bu-yeon Nah, selanjutnya Master Li mendatangi Jang-ho dan mengatakan bahwa dia harus menemukan apa yang telah disembunyikan oleh Jin No-giung Apakah akhirnya Master Li memberitahu Jang-ho bahwa naksu masih hidup dan dia sekarang berada di tubuh Jin Bu-yeon Selanjutnya Putra Makota Gowon menyuruh Jin Mu untuk berhenti dari Gwangju Karena dia akhirnya sadar bahwa kekacauan ini disebabkan oleh Jin Mu Nah, namun Jin Mu tidak ingin berhenti dan dia menyuruh Putra Makota untuk memberitahu sebenarnya kepada Jang-ho Tentu saja Putra Makota tahu semua rencana Jin Mu yang ingin merebut Jin Yo-won Sepertinya akan ada yang terluka lagi karena terlihat kaki yang berdarah Nampaknya Yul kembali mengingat wajah dari naksu Mungkinkah ini adalah flashback masa lalu dari Yul? Tak hanya itu, Yul juga nampak kesakitan di dadanya akibat cacing darah yang menggerogoti tubuhnya Nah, ketika itu Jin Bu-yeon melihat Yul yang kesakitan Nampaknya Yul kini menyadari bahwa Bu-yeon adalah naksu Kemudian terlihat kemarahan dari Yul yang mengatakan dia ingin mencabik-cabik orang tersebut Mungkinkah Yul menemukan fakta bahwa Soyi yang memasukkan cacing darah ke tubuhnya? Nah, Jang-ho dan juga Bu-yeon terlihat semakin dekat Bu-yeon juga terlihat memegang tangan Jang-ho yang mengisyaratkan dia tidak akan jauh dari Jang-ho Oke guys, itulah preview untuk episode 5 Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen